Intro Baik kita kembali bersama nyanya Kita bahas mengenai seputar persidangan Kasus pembunuhan dante begitu ya Nah ini benarkah bahwa Tamara Ini juga banyak mendapatkan intimidasi Sesudah ini Atau sebelum proses bergulir Iya banyak banget ancaman dari keluarga Dari keluarga Banyak juga ya Sama ancamannya bunyinya akan tentang ibunya Atau apa gitu Enggak kalau itu kan ancaman dari arfandinya Lebih ke kayak menyudutkan Tamarnya sendiri kayak yang Pembunuh itu loh Jadi dia yang dianggap Gue akan keluarkan semua bukti ini Padahal yang gak ada bukti apa-apa juga Ya memang Tamara bukan ada di balik Semua ini gitu loh Terus apalagi Nah ini yang menjadi pertanyaan Tamara itu pernah berusaha Enggak sih untuk putus memutuskan hubungan dari Selalu berusaha Tapi kan selalu dikejar sampai Kayak Tamara lagi syuting nih Dia bisa tiba-tiba datang ke lokasi syuting Dia bisa marah-marah sama Kru-kru disana Jadinya merusak syuting sampai Tamara sendiri yang dimarahin sama Sutradara Semuanya Jadi kayak ini Ngerusak gitu Sering banget sih Jadi ada beberapa tindakan itu memang Jadi otomatis dia merasa tertekan Tapi kan setiap minta putus ya itu Selalu diancem lagi Diancem lagi Kayak Tamara mengeluarkan bukti bahwa Lo salah nih Kayak gue udah gak mau lagi sama lo Dia gak terima Karena yaudah Pokoknya kalau misalkan kayak gini Disamperin ke rumahnya Gue bakar ya rumah lo Anak lo gue bunuh ya Ibu lo gue bunuh lah Gue keluarin video lo minum Yang salah dia yang balik marah Yang paling victim aja Nah terus Kamu melihat Tamara saat ini Ketika menghadapi persidangannya Seperti apa sih? Kemarin sih Dia cukup baik ya Cukup baik Menjalani sidang kemarin Lancar Dan cukup berani Aku lumayan kayak Apa Kaget juga sih berani Karena sebelumnya Itu kan dia gak berani Mengungkap semua ini kan Sebenernya Dia masih pengen lebih emosi lagi Kemarin kan Aduhnya gue gemes banget Gue pengen gini-gini Tapi kan kita semua Mau ngasih tau dia Lo sabar lah Kalau misalkan lo emosi Lo gak akan Lancar ngejawabnya nanti Kayak Jadi dia tahan-tahan Jadi itu belum sepenuhnya Apalagi pas kuasa hukumnya Ya Ngasih pertanyaan yang Muter-muter ya Menurut aku yang Gak langsung ke poinnya Kayak gak ada hubungannya Sama kasus ini gitu Dan dia senyum-senyum ke Tamara Itu Tamara marah banget Kayaknya anak gue meninggal Lo senyum-senyum Jadi memang dipancing Iya Seolah-olah Jadi seolah-olah Seperti ada Memancing supaya dia lebih emosional Dan kamu selalu mendampingi Ya Selalu mendampingi Setiap Tamara Malah lagi membutuhkan Aku Aku pasti sedih Aku pasti aku Samping dia Bantu support Bantu doa Sama teman-teman yang lain juga Oke Ya kita doakan juga Kasus ini Bisa berjalan dengan lancar Gitu ya Kalau memang Bersalah Ya mendapatkan hukuman yang setimpal Supaya Ya ini hukum kan harus ditegakkan Dan hukum ini ditegakkan Untuk melindungi Warga negara Apalagi yang menjadi korban Ini adalah seorang anak Anak di bawah umur Kita akan kembali lagi Tetap di rumpi Terima kasih Terima kasih